Hai Besti Besti apa kabar pasti sehat semua ya siap hari ini kita jumpa lagi di hari Jumat tanggal 15 Juli ya betul Chef 15 Juli hari Jumat nih Chef berarti ini udah berarti ini udah weekend dong menjelang weekend TGIF Chef betul lah ini ada satu menu yang bisa para Besti Besti buat di rumah dan biasa ini kesenangan dari anak-anak kita ini apa itu Chef pentol pentol nah aduh saya juga ngomongnya pentol dulu nih hahaha ya nah ini terbuat pentol ini memang terbuat dari tempe ya dan coba di nah jadi ini adalah salah satu menu kita pentol tempe kriuk wah jadi bahan utama kita hari ini ini adalah tempe save tempe nah ini Hai salah satu ya makanan madem artian nasionalnya orang Indonesia dan dimanapun nih pasti di jumpa mudah dijumpai betul saya kalau punya keluarga negara atau password udah ada labelnya ah hahaha 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 betul asli banget dari Indonesia ya ya mentol tempe kriuk nah ini waduh ini kan pentol kalau biasanya kan pakai daging ayam nah makanya pakai tempe dan inovatif banget nih dengan kobi betul nggak ada lawan nggak ada lawan karena ini dengan inovatif ini dan kita berbagi ke para Besti Besti betul ini tepungnya tepung tempe kriuk kriuk dari dari kobi oke saya aku mau ngasih tahu dulu nih apa tuh apa tuh apa tuh silangkan ini seperti minggu kemarin sep ya hari ini tuh ada kita bagi-bagi dua paket kobi juga loh sep aduh apa nih persyaratan yang bisa dapet nih gampang banget ada dua syarat saya bisa bisa pilih ya yang mana ya pertama Besti wajib screenshot live hari ini Besti wajib screenshot live hari ini live hari ini di buat IG story save dengan Oh dibuat dan IG storynya Jangan lupa bikin kata-kata aja kejakannya yang menarik ini ajak-ajak apa nih contohnya Hai teman-teman yuk ikuti live cooking kobi hari ini oh gitu dan jangan lupa teg tiga teman orangnya teg kobi juga ya biar bisa ketari pos teg lagi tiga orang lagi iya betul yuk masak yuk gimana kayak gitu boleh boleh nanti yang kita pilih yang paling menarik saya Oh pasti kalau besi besi pasti menarik semua ini tuh iya kan yang kedua untuk budiwek pertama satu itu yang budiwek kedua sarapnya itu wajib bikin komentar Oh jadi yang budiwek kedua ini wajib buat komen-komen terbaik yang gitu komen terbaiknya tiga orang juga di bodoh masak ya Oh ini pasti nih ikutan ikutan besi besi pada berlomba-lomba semuanya betul nah yuk lanjut lagi ya Nah ini ada pentol tempe kriuk kita akan buat di sini nah bahan-bahannya disini adalah kita akan mulai aja ya supaya nanti ini apa besi besi bisa langsung buat bisa langsung rekuk setelah acara ini yuk langsung kita ini ya Hai sekali lagi tadi apa the pentol tempe kriuk loh yuk langsung kita akan buat ya pertama ini kita gunakan dari tepung dari tempe ini nah ini dari kata-katanya itu pertanyaannya bebas ya betul sebisa seputar yang kita masak hari ini ya bisa seputar hal-hal lain yang berubah dengan Kobe juga bisa save-nya eh berhubungan dengan tepung gobe betul wajib ya betul nah ini jadi tahapannya kita akan potong-potong dulu dari tempe ini hai 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 nah dibuat kecil seperti ini nggak apa-apa hai 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 seperti ini dan kita kukus dulu betul saya ya ini jadi ah kita akan cekan Hai dan kita akan kukus ambil tempe potong-potong kotak-kotak atau ya abad kecil aja nggak apa-apa serta itu dikukus sampai tempenya mateng ya kita seperti itu ya saya coba setelah tempenya dikukus dan di kita hancurkan nah nih Oh jadi dikukus dulu kalau udah dikukus kita hancurkan wadah dan di iya hancurkan bisa boleh pakai kita pakai ulekan aja atau pakai popet-potet meser itu boleh loh ya di di haluskan ya dikasih seperti ini sayo Hai nah ya Nih 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 yang sudah halus saya pindahkan dulu ke Hai jadi ini sebelumnya ini akan saya ganti dulu saya akan naikkan penggorengannya WhatsApp ada pertanyaan nih dari uni gitsusef ya apa itu silahkan silahkan tempenya dikukus berapa lama nih sef katanya ya berapa lama nih sef itu dikukus aja sampai dia bener-bener tempenya ini ini mateng dah dinginkan dan langsung ulek halus seperti ini ulek ya bisa pakai ulek kan boleh atau meser boleh-boleh ini dan langsung tambahkan ya sekitar 15-20 gram dari daun bawang yang kita rajang kasar ini nah ini baru kita akan tambahkan dengan tepung tempe tepung tempe kriuk Hai nama banyak nih sef ini saya kasih setengah bungkus saja setengah bungkus ya dan ini tempenya setengah papan bukan besar ya gitu ya taburkan setengah aja kira-kira berapa gram nih sef kalau setengah bungkus TNT kan satu bungkus ini kan 70 gram balik kita 35 gram 35 graman sef ya betul ya kita akan uleni Hai wasap ada yang nanya lagi nih sef dari novi apa tuh silahkan silahkan barutamanya tempe ya sef ya tempe dan tahu atau yang lain bisa enggak sih sef kan namanya hehehe pentol tempe kriuk namanya ini ya nah ini kalau bagi yang mau menggunakan dengan tahu ini sebenarnya bisa tapi emang harus dikustang dan kemudian diperas airnya tuh ya jadi tahapannya ini seperti itu yuk nah ini kita akan campurkan terus Hai nah Hai wasap ada yang nanya lagi nih saya silahkan silahkan dengan udang bisa enggak set untuk campurannya boleh hebat ya udang boleh daging ayam boleh cincang halus Oke saya siap saya nah ini ini kau udah jadi petang tak saya lagi nah ini seperti ini Oh iya iya betul saya jadi deh bener-bener nyatu ya antara tempe daun bawang dan tepung tempe yuk kita akan bikin bentuknya nah gampang ini aja Hai Ani kita berada sef ada yang nanya tips nih sef boleh silahkan 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 ya dari erika.paramita katanya seh apa tipsnya agar gorengan tetap renya dan tidak melempem weh apa tadi apa ya apa tipsnya agar gorengan bahwa berarti nih rahsianya nih tipsnya pakai tepung kobe wah ini rahasia sef ya tuh rahsiannya itu kalau nggak di live ini nggak dikasih tau sef ya nah pasti dikasih tau ya selama para besi besi tanya di eh di kobe pasti kita tahu tapi kalau apa ininya eh bentar Pak di kobe itu nggak ada yang yang rahsia rahsian semua kita buka semua jadi kalau mau enak dan mau crispin mau renya tepungnya dari kobe tuh jangan salah merek ya nah pasti kobe sef ya karena kobe itu singkatan sebenernya sef ya weh banget kata-kata orang banyak enak tuh catet ya besti besti ya catet ya jadi kobe itu akronim dari kata-kata orang banyak enak nah kemana sini nih nah yuk kagak apa kan bikin tau itu tuh seperti ini pejek aja langsung langsung pejek-pejek aja sef dan ini juga tidak akan pecah dia pas banget nih sef ada yang nanya juga nih sef dari erika palamita lagi nih sef ya gimana caranya agar goreng tempe tidak pecah saat digoreng sef ya sih tipsnya sef ya satu bagi besti yang mau goreng tempe dan menggunakan tepung tempe gunakan tepung tempe dari kobe wajib pakai tepung kobe sef ya ya kedua baca petunjuk dibalik kemasan betul banget sih sef ini nah yang senter lewat sih sebenarnya membaca petunjuk dibalik kemasan disitu tertera berapa tepung yang diperlukan dan berapa air yang diperlukan itu ini juga salah satu tips anti gagal sef ya kalau mau gagal wajib baca petunjuk dibalik kemasan ya nah ini udah oh sef ada yang nanya nih sef gak apa sef aku potong ya sef sekalian aja bikin adonannya ya dari etsofiamihnya underscore rafi katanya sef cara agar ayam pas dalemnya tidak basah gimana ya wah nih kita kebetulan gak pakai ayam sef ya kita pakainya tempe aja tempe aja kalau mau ditambahin ayam boleh lain ayam jenjang dan kalau bisa nah untuk menghindari itu boleh ditumis dulu ditumis boleh ataupun juga tidak lebih baik tumis dulu supaya matang ya yuk nah wah sef ada yang nanya lagi nih sef dari metra.sari sef tepung kobe bisa untuk bikin gorengan apa aja sef petenyal apapun yang digoreng pasti layak dan itu menggunakan tepung kobe kalau pakai tepung kobe pasti seenak sef ya betul karena apa ini tepung sudah berbumbu jadi besti besti hanya tinggal nambahkan air itu yang bikin nggak sulit para besti tepung air nggak usah lagi ada gula nggak usah lagi ada bumbu udah nggak usah yang ngasih bumbu ngasih merica ngasih garam ngasih itu urusan kobe betul jadi praktis praktis bun besti nggak perlu repot-repot ya anti ribet anti ribet mantap ini betul ya nah ini udah nah jadi seperti ini yuk kita tusuk Oke sambil nusuk-nusuk mungkin kita sebutin lagi nih sef bahannya nih sef ya ya boleh kita disini pakai satu papan tempe atas setengah tadi ya setengah ukuran sef ya betul ya lalu dikukus sampai lunak dan haluskan sef ya betul nah kita sini juga menyiapkan tiga bungkus tepung kobe yang 70 gram sef ya iya betul pertama kita pakai hanya jadi yang dua itu karena yang satu dipakai untuk mencampurkan dari yang tempe yang sudah dihaluskan betul nah dua tepung lagi yang satu itu dibuat adonan basah dengan basah lalu saya betul nah satu lagi tepung kering uh banyak ya oh kita disini pakenya yang kecil saya iya betul kira-kira saja nah kita pakai apa lagi nih saya bahan-bahannya saya air ya 130 mili ya kalau nggak salah ya untuk adonan adonan basah dari tepung tempe dicampurkan dengan air oke lalu ada daun bawang sef ya kita pakai ya ini nanti dicampur saat dalam adonan ini nih tuh jadi wah mantap sef tahap pertama sudah jadi yuk nah tahap kedua saya akan buat disini adonan basah menggunakan tepung tempe ya oke sef oh ya sef ada yang jangan nanya nih sef apa itu silahkan silahkan besi-besi jasmin 91 sef ini bisa dibikin frozen enggak sih katanya kalau dibikin frozen bisa tahan berapa lama ya sef waduh selama ini dibekukan dan dibekukan dan kita masuknya plastik dibekukan wah ini bisa dua sampai tiga bulan tuh cukup lama ya yuk kita akan buat ini tepung kita akan buat adonan basahnya sef ada yang nanya tips lagi nih sef weh silahkan dari nifta underscore Lativa 28 tips memilih tempe yang bagus gimana sih sef ya tempe yang yang bagus itu satu tidak kita tekan tidak mudah pecah yang kedua itu bener warna itu memang terselimuti dengan apa-apa yang putih-putih selupanya itu apa ya jadi tempe itu tuh bener-bener terselimuti lagi dengan nah dengan asli raginya asli raginya ya betul-betul sef ya jadi eh dan biasanya itu kalau yang itu tidak dihangat mateng ya ya oke saya pasap ada yang ngasih pantun juga nih sef nih weh silahkan silahkan coba mendengar ah dibacanya nih boleh silahkan ini dari Aulia dari Riau katanya Waduh jauh amat ini Aulia Riau apa kabar saya ada pantun untuk chef yang selalu ceria katanya weh mas hehehe pantunnya adalah Bika Ambon makanan khas Medan weh cakep kalau Palembang adanya tak tekwan tewan cakep coba selalu jadi andalan cakep anak tak terkalahkan terima kasih ya di si Aulia mazai atas pantunnya iya betul wah cakep teman dunia betul sef cakep banget ini bener-bener kita cari lagi nih ya Oh ya masih untuk peserta hari ini kita masih banyak ini yang bisa ada kesempatan sef ya untuk mendapatkan dua paket kobe sef ya Oh ini bagi-bagi hadiah bagi-bagi hadiah woi cakep lalu ada dua paket dari kobe betul 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 kita kirimkan via kurir ya caranya gampang banget cara pertama adalah tuliskan pertanyaan terbaik kamu dengan format tulis pertanyaan dan tic-tac tiga orang yang kedua buat stories buat stories eh gini dan jangan lupa tag tiga orang dan dapur kobe juga nanti kita pilih mana yang paling bagus ya ini yuk kita karena ini tepung keringnya sef ada yang nanya lagi nih sef silahkan sef dari an-an underscore nesa katanya sef gimana caranya menyimpan tepung yang sudah terlanjur dibuka dari kemasannya biar aman dan tidak bau apak gimana sef ya eh yang yang kalau tepung yang seperti itu memang makanya di kobe itu ada dua pilihan yang 210 gram atau 75 gram jadi kalaupun ini masih ada sisa ya lebih baik udah simpan aja di dalam suhu ruang yang penting tidak terkena silam matahari karena apa jujur aja kalau kita buat ini nah ini langsung pakai langsung habis yang kecil sef ya 75 gram ya reseps ya yuk kita langsung by the way kita bisa beli dimana aja kita wah ini sudah banyak tersedia ya di mic warung atau juga minimarket atau supermarket supermarket ya yang sudah banyak menjual semua produk-produk kobe wah udah di toko kelontong pasti sef ya di pasar ada di supermarket ada ada kalau emang tempatnya enggak enggak ada nih sef misalnya ya tapi kayaknya nggak mungkin sih ya nggak ada nih nggak ada banget nggak ketemu banget bisa cek e-commerce Oh kalau memang di e-commerce aja banyak itu ada betul-betulnya klik link video nanti ada pilihannya ya kalian pilih ya pakai e-commerce mana dia pilih ada yang merah hijau biru dan lain sebagainya ya Nah ini lanjut nah ini pentolnya udah jadi seperti ini masukin ke dalam anonan basah langsung lumuri ke tepung kering wah ada yang dari cerbon juga nih sef hai saya dari cerbon ketanya terima kasih halo cerbon weh halo cerbon nasi jamblang nasi jamblang kalau bentang set ya Iya bener waduh saya nunggu ini dikirimkan temen saya nih kelamaan ini hehehe ya ini dalam masuk ke dalam anon basah dan tepung gering Oh ya saya mungkin ada sedikit tips lagi save ya untuk menyimpan tepung save ya ya mungkin bisa ditaruh di toples yang kedep udara save ya boleh nanti taruh di suhu ruang save ya yang penting enggak terkena udara save ya ya udara dan sinar matahari betul lindari dari sinar matahari langsung ya nah ini tuh emang enak nih buat makan siang nih cocok-cocokan nih pakai pentol tempe kriuk nih Hmm sepada yang nanya nih save dari Bumpu speed 4 ya silahkan katanya asap minyaknya harus panas panas banget ya gorengnya berapa lama save sedang-sedang aja ya menggorengnya sampai ini berwarna kuning kecoklatan ya yuk nah ini sudah jadi jangan satu-satu kita kumpulan semua seperti ini jadi jangan udah satu langsung goreng save ya ya dulu nih saya betul tadi tadi tuh yang apa yang udah jadi benyak-benyak save ya namanya masukkan keadaan kita kepala-kepal tuh kita tusuk seperti ini masukkan keadaan basah dan ke tepung kering tepung kering juga baru kita goreng ya goreng gorengnya juga jangan satu-satu save ya langsung aja aja biar matanya merata besti betul save adiannya lagi begini save dari anicai 16 hmm katanya save gimana sih tips membuat kentaki dengan tepung kobe agar hasilnya crispy kriuk kriuk pas dimakan oh tanyaan yang bagus dan tepat sekali ya tarik ya kayaknya stepnya harus cepet-cepet jawab ini ya betul save ya buat para besti besti supaya nanti ini nggak ada yang satu-satu yang salah dalam pembuatan dari ayam kentaki ya ini sangat perlu sekali saya tegaskan ya satu cuci potong-potong ayamnya cuci bersih dan setelah itu kerat-kerat dikerat-kerat atau disayat-kerat ya itu dulu eh supaya satu ya kenapa seperti itu bisa saya seperti itu satu supaya ayam ini matang di di dalamnya Oh agar meresap ya satu potong ayam potong-potong kerat-kerat cuci bersih tiriskan airnya kasih sedikit perasaan jaduk nempir ambil tepung dari kobe atau beli tepung dari kobe namanya kentaki super crispy nah gitu ya nah nih ini betul super kentaki super crispy tepung ini buat para besti bagi dua dalam suatu wadah bagi dalam dua wadah isi tepung oke nah yang satu tepung dikasih dengan dikasih dengan air dengan perbandingan satu sendok tepung tepung gering 4 sendok air satu banding empat ya satu banding empat lalu sebab nah baru ayam yang tadi sudah dilumuri rendam di dalam adonan basah panaskan minyak sepapas bawang goreng dari adonan basah ambil ayamnya lumuri ke tepung kering cubit-cubit goreng jadi em pentak gorengnya harus bersamaan saya ke satu ya biar bersamaan biar matang merata dan matangnya rata semuanya ya jangan lupa dicubit-cubit ya sepatu pasukan ke alu-jubit ringan cubit-cubit ringan aja ya yuk kita lihat ini tuh bentar lagi oke sep nah ini juga sudah matang wah mantap nih sep ada yang bilang notep sep waduh mantap thank you sep ada tipsnya ya sama-sama ya nah ini bisa juga dilakukan pada cumi hebat sep ya pada udang adonan basah tepung gering goreng nah seperti itu ya nah ini kenapa ini yang bikin para besti-besti nggak ribet selalu gunakan tepung dari kobe ya nah dikit lagi sabar aja pasti matang ini hmm ya saya udah matikan apinya nah gak akan ya oke sep udah matang nih sep udah dong panas gak pakai lama heheheheh uang panas udah biasa udah bisa kepanasan hahaha betul sep betul nah ini Oh, banyak sih pertanyaannya, Sef. Apa tuh? Ini ada pertanyaan dari Yuni Gizu. Yuni Gizu, ya, silakan. Tepung Kobe bisa bikin keripik parah, enggak sih, Sef? Tepung apa ya? Asalnya suka beli tapi pengen bikin sendiri gitu loh, Sef. Keripik ya? Aduh, ya, gunakan ini bisa dua tepung. Bisa dua tepung dan boleh gunakan salah satunya yang mana? Yang mana yang dari Besti Besuka yaitu Kentucky Super Crispy dan tepung tempe. Bebas, Sef ya? Bebas, dan ada dua pilihan tepung yang bisa digunakan membuat keripik, ya. Dalam artian keripik parah ini. Boleh menggunakan tepung tempe atau menggunakan Kentucky Super Crispy. Waduh, mantap. Adonan basah dan tepung gering langsung goreng. Ini adalah menu inspirasi kita juga, Sef ya? Ya, inspirasinya itu. Nah, supaya parahnya ini enggak terlalu pahit, lebih baik dipotong-potong dan dicuci dan sedikit kasih sedikit garam. Ya, supaya dia nanti hasil dari parah tidak pahit ya. Yuk, udah matang. Tuh. Udah, Sef? Udah, dong. Mantap. Kan saya bilang, kobe dengan tepung kobe enggak pakai lama. Oke, Sef, siap. Nah, tuh. Saya nangin. Terbaik. Enak, Sef, enak. Pasti. Ya. Tidak ada yang tidak enak. Selalu gunakan produk-produk tepung dari kobe. Ya. Oke, Sef. Waduh, mantap. Ya, apa ini? Nah, jadi bahannya ini yang saya jelaskan sekali lagi. Saya menggunakan tempe setengah papan, potong-potong, dan dikukus hingga matang. Tumbuk halus. Tambahkan setengah bungkus dari tepung kobe dan irisan dari daun bawang. Uleni. Uleni aduk rata dan kepal-kepal dan bentuk menjadi seperti kayak pentol. Tusuk dengan sate. Sudah? Nah, setelah itu. Nah, yang bisa para bes disimpan itu pentolnya. Yang belum dilumuri adonan basah dan tepung kering. Nah, ini bisa disimpan seperti ini. Sama satu ini. Nah, ini. Ini simpanlah dalam lemari pendingin dan bekukan. Sewaktu-waktu nanti mau bikin kan tinggal lumurin adonan basah dan tepung kering goreng. Tuh, jadi para besti bisa nyetok. Bisa di stok, Chef, ya? Betul. Ya. Oke, Chef. Sudah jadi, nih, Chef? Sudah jadi. Sudah jadi. Hari ini, kita juga ada aktifasi, Chef, ya? Kita bakal bagi-bagi dua goodie bag seperti yang tadi. Kau bimbing bilang, Chef, Chef. Dua goodie bag yang akan dibagi-bagikan gratis. Betul. Uh. Untuk keumuman kapan, Chef, nanti kita telah makan siang kita umumkan, Chef. Wih, saya sebenarnya juga gak sabar mendengar ini. Jadi, gak bisa kita umumkan hari ini karena harus kita lihat nih, Chef. Mereka follow kita apa? Oh, kita review lagi nih? Kita review lagi, karena banyak banget, Chef. Chef, banyak banget. Karena kan banyak banget dan juga kita mau lihat nih. Kalau udah yang ngikutin, pasti banyak. Banyak banget, Chef, beneran. Betul. Ya. Jangan lupa kalau kita, ya? Sabar, Besti-Besti. Kita akan pilih. Mana yang pasti yang dipilih, yang terbaik. Yang terbaik. Yang paling bagus pertanyaannya. Pasti. Yang paling bagus kata-katanya. Jangan lupa pantun WhatsApp-nya. Nanti kita lihat dulu, jangan lupa, jangan lupa, kita panggak, Chef, ya? Ya, itulah para Besti-Besti. Karena Pak Kobi selalu berbagi, berbagi ilmu, Berbagi inspirasi, ya? Berbagi knowledge. Sekali lagi, ya? Saya, Chef-nya Kobi, mengingatkan para Besti-Besti bahwa semua tepung Kobi ini enak. Sekali lagi, tolong para Besti-Besti dalam menggunakan tepung Kobi ini, tolong baca petunjuk di balik kemasan. Supaya, Pak, hasilnya tidak salah. Tidak mengecewakan, ya? Tidak mengecewakan. Dan, jangan, ya, buat Besti, jangan salahkan tepungnya. Betul. Dan jangan lupa follow kita. Karena nanti kita umumkan di gestoris-nya. G-storis-nya. Ya, saya rasa cukup sekian hari ini. Pentol Tempe Kriuk. Ya, saya yakin nanti para Besti-Besti silahkan untuk berikut dari apa yang tadi yang sudah kita demokan. Yuk. Betul, Chef. Oleh kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Kobi, ahlinya tepung bumbu. Kobi, kata orang banyak. Enak. Enak. Sampai jumpa di live selanjutnya. Yuk.